Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tenggara mengajak masyarakat tetap menjaga situasi Kamtip Masjelang Pemilu 2024. Di bawah koordinasi ketuanya, Dr. Andi Intan Dulung melakukan silaturahmi dan koordinasi bersama Kasubdit 4 Dit Intel Kampolda Sulawesi Tenggara AKBP Selpanus Eko di salah satu warkop di Kota Kendari. Dalam Siraturahim ini, mengemuka pokok bahasan soal sinergi antara FKPT dan Polda Sultra dalam menyengsong pemilu 2024 untuk menciptakan Kamtip Masjelang Aman dan kondusif. Andi Intan Dulung mengajak elemen masyarakat untuk terlibat dalam rangka deradikalisasi menjelang pemilu 2024. Edukasi terkait demokrasi yang kondusif penting bagi masyarakat. Dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang kondusif, narasi-narasi intoleran apalagi mengarah kepada radikal kekerasan, radikal teror, ini perlu kita antisipasi bersama. Khusus untuk deradikalisasi, FKPT telah menggelar tindakan pendekatan, yakni dialog dengan beberapa komponen masyarakat untuk membangun persepsi yang sama dalam rangka mengantisipasi oknum yang melakukan kontra-kontra narasi dan menyebarluaskan hal-hal yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Saya, Dr. Haja Andi Intan Dulung, selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi mencapai suasana kondusif dalam rangka tercapainya suasana kondusif menjelang pemilu 2024. Salam presisi. Kasubdit 4 Dit Intel Kampolda Sultra, HKBP Selvanus Eko menyebutkan, terorisme masih menjadi ancaman yang diprediksi dapat mengganggu jalannya pemilu pada 2024 mendatang seperti pada pemilu 2019. Polda, FKPT Sultra, dan masyarakat akan bekerjasama untuk menjaga jalannya Pesta Demokrasi 5 tahunan itu. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.